Intro Ya baik, menurut saya Gamla Matipi kembali lagi di dialog spesial di segmen terakhir ini masih bertemakan, mewujudkan mimpi kotaku-kota tanpa kumuh ya tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di kesempatan melamar ini saya ke Pak Kadis Kesehatan ya, Pak Sida nah ini kalau tadi dikatakan ya memang butuh kolaborasi yang sangat komprehensif ya dari semua unsur maupun OPD ya nah kalau dikatakan tadi dengan mencontohkan lingkungan yang kumuh dengan jalan yang sempit dan sebagainya butuh penanganan pelayanan kesehatan yang maksimal kira-kira intervensi daripada Dinas Kesehatan untuk terkait dengan fenomena seperti itu seperti apa Pak? Ya, tadi kami sudah sampaikan bahwa masalah kesehatan itu adalah ada empat poin ya, salah satu adalah lingkungan lingkungan yang seperti yang ada sekarang ini yang berada di Kampung Mekasar Timur itu memang tidak mendukung ya, artinya tidak mendukung di dalam rangka untuk bagaimana pembelahanan kesehatan terhadap masyarakat tapi kita berupaya untuk memberikan pelayanan sampai saat ini tetap memberikan pelayanan kegiatan-kegiatan yang bersifat baik yang dari petugas sendiri yang turun maupun dari masyarakat sendiri untuk Pusyando itu adalah masyarakat yang harus tetap jalan ya jalan dengan situasi dan kondisi yang terbatas dan situasi kondisi yang tidak menguntungkan bagi penduduk itu harus ada kehadiran dari pemerintah untuk bisa memperbaikin sehingga pelayanan yang ada semua, pelayanan harus berjalan karena itu adalah hak daripada masyarakat yang harus mendapatkan pemerintah memfasilitasi dengan keterbatasan keuangan yang tadi yang tadi Pak Kadis Perkum sudah menyampaikan adanya partisipasi masyarakat kooperasi dari semua aspek ini sangat penting dalam rangka untuk itulah ada ketumbuh kesadaran daripada masyarakat tumbuh merasa memiliki dengan adanya kolaborasi diantara pemerintah dan masyarakat sehingga itu dengan sendirinya akan dipelihara kalau kita sudah paham itu penting kedua, dengan adanya yang tadi saya sampaikan kalau kita ada punya palet proyek dan kita membuat jangan terlalu besar, anda semua tidak mungkin selesai kita membagi dalam blok dan berapa tahun kita harus selesaikan dan blok pertama kita harus mencukup baik sehingga menjadi contoh nanti blok kedua sudah, kalau blok pertama pasti alot kita harus negosiasi ini begini tapi kalau sudah jadi, sudah baik dan asik dan tadi kalau dikatakan lorong-lorong itu sudah tidak lagi dalam bentuk ini sudah lurus, sudah baik tempat sampah sudah ada, air bersih sudah masuk pasti blok kedua ini akan terselesaikan dengan mudah dan seterusnya karena kita selalu membuat, ah ini kita buat tadi kita buat yang baik supaya itu menjadi contoh nah ini yang mungkin harus kita lakukan dan tadi Pak Anwar sudah mempunyai master plan itu kalau disampaikan masyarakat dan lihat, oh cukup baik sehingga tadi lorong yang miring kita bisa kasih lurus masyarakat dengan sendirian ada punya partisipasi membiarkan tanah ataupun tempat yang itu bisa digeset walaupun mengambil sedikit tempat, dia bisa menggeset tapi ini kalau diatur semua, saya pikir akan dapat semua tempatnya karena itu diatur secara baik nah ini yang perlu ke depan kita harus buat sehingga dengan kondisi yang kurang begitu saat ini yang kurang begitu baik dengan masyarakat yang saling tumpan tinggi istilahnya dan udara yang kurang baik sirkulasinya itu memang kurang baik untuk bidang kesehatan dan kita selalu berubah karena yang akan merubah ini kan bukan orang kesehatan yang merubah itu adalah orang yang teknis kayak PU kita hanya menyampaikan ini tidak kita kemudian memberikan kesadaran pada masyarakat untuk bagaimana cara supaya mereka tidak lebih parah gitu mereka harus disampaikan bahwa ini cara-cara untuk bisa menghindari ini seperti ini terlalu lembab dan lain sebagainya supaya jendela kurang dibuka supaya ada sinar matahari masuk supaya mengurangi, ada kelembaban di situ itu yang kita akan sampaikan sedangkan yang membuat Nadi Saban tadi jadi bagus pertanyaan Pak penurunan saya kira itu Pak kalau kondisi itu jadi ya terwujud ya seperti itu ya pastilah kepatuhan masyarakat atau respon ya partisipasi masyarakat untuk mengikuti segala kebijakan pemerintah itu bisa terjadi ya Pak ya bisa dan juga tidak kan tergantung juga tingkat pemahaman dari tiap orang akan berbeda-beda ya walaupun kita sudah berikan cukup banyak diberikan sedikit ada yang sedikit dibersyukur cukup baik jadi tiap orang berbeda sehingga itu tadilah kolaborasi kebersamaan akan membuat satu komunitas yang mungkin yang tadi dia tidak mau dia akan mau karena sebagian besar orang yang sudah mau itulah kita harus lakukan di kota Ternate ini kebersamaan itu kita harus bangun supaya ke depan masyarakat dengan sendirinya akan kaya mahnip kalau ini sudah baik dengan sendirinya dia datang kesadaran itu akan tinggung tapi kalau kita selalu bikin ke sini akhirnya keiri satu iri saya kemarin tadi saya baru katanya di satu tempat mendapatkan bantuan ada kuburan tempat ini kenapa wakil bupati wakil wali kota dua prioritas saya pernah dapat bantuan untuk kuburan iya ini ini menjadi bagian yang tadi saya potrik saya dengar saya bilang kok bikin wali kota orang sosial tapi kuburan untuk sosial tidak ada untuk berbesar mangga dua ada apa disini dapat katanya saya cuma dengar hari ini saya membawa di dalam televisi supaya ada kesedaran sudah sampai ke wali kota empat kali katanya tapi belum itu inilah kita harus memberikan satu apa yang adil sehingga ada timbul kesedaran masyarakat kan keadilan daripada pemerintah kalau pemerintah adil masyarakat sendiri akan rela untuk bisa berkorban kalau tidak adil tidak akan berkorban itulah mungkin kunci daripada keadilan yang mahal keadilan itu kolaborasi itu tetap dibutuhkan dalam hal untuk mempersiapkan semua program yang baik bagi masyarakat itu sangat penting kolaborasi sangat penting baik Pak Kadis ya daripada sumber asal kalian kita sudah berada di Tunggujung acara di kesempatan malam hari ini tentunya perbincangan kita di malam ini sangat baik ya dan bisa bermakna bagi masyarakat yang menyaksikannya namun sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini saya akan memberikan beberapa menit kepada para nasumber sekalian sekaligus closing statement apapun-apapunnya mudah-mudahan perbincangan kita di malam hari ini bisa menjadi masukan yang baik bagi siapapun itu yang menyaksikan khususnya bagi masyarakat agar lebih berpartisipasi lagi dalam hal mendukung program pemerintah saya mulai dari Pak jadi duluan closing statement Anda terima kasih pertama tentu kami memberikan apresiasi terhadap teman-teman kotaku yang sudah berkali-kali dan terus berkoordinasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sama dan yang kedua juga berterima kasih terhadap warga masyarakat termasuk yang terkait dengan penanganan skala kawasan maupun skala lingkungan yang kena dampak memang semua intinya adalah kembali kepada kesedaran warga itu sendiri jadi pemerintah akan terus melakukan kebijakan yang tentu berkaitan dengan kepentingan warga masyarakat itu sendiri sehingga ke depan tentu yang menjadi kekurangan dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa dilengkapi tentu kita berharap tadi banyak masalah yang akan timbul misalnya tentu dengan keterbatasan pemerintah dari soal pembiayaan misalnya ketersediaan anggaran misalnya ini juga menjadi problem pemerintah dalam mengelola pemerintahan melalui kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut tapi saya yakin bahwa secara optimis pemerintah di beberapa tahun terakhir ini kan sudah terlihat bahwa ada kebijakan pembangunan di mana-mana sehingga harapan kami pemerintah terhadap warga kota Ternate teruslah berkolaborasi dengan pemerintah dan teman-teman di kotaku sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama itu bisa terwujud di kemudian hari saya kira itu ya baik saya kesempatan ketua ke Pak Faisal Cakra baik terima kasih yang pertama kami apresiasi kepada Pak Kadis kesehatan sudah banyak pemerintah yang masukkan terkait dengan yang tadi sudah disampaikan ada bagaimana secara praktisnya bisa akan dilaksanakan nanti untuk ke depan penanganan di kawasan Makassar Timur jadi secara prinsip tentunya Kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal Cipta Karya mempunyai target untuk sampai bisa 0% kawasan komuh kami di balai berupaya keras juga berkolaborasi dengan pemerintah kota serta teman-teman dari tim kotaku mudah-mudahan ke depan apa yang sudah kami kita bersama-sama melaksanakan itu bisa berdampak baik kepada masyarakat Malukotara khususnya Ternate dan Kota Tidore yang terakhir Pak Sida pertama kami ucapkan terima kasih dari pemerintah pusat yang sudah kedua pemerintah Kota Ternate dan pemerintah mungkin Kota Tidore yang sudah berupaya dalam rangka untuk melihat masyarakat yang memang sebentar ini punya kondisi pemukiman yang belum menguntungkan yang belum itu baik dari sisi berbagai aspek baik kenatahan secara arsitektur maupun secara kesehatan dan lain sebagainya ini menjadi bagian yang harus kita dukung bersama sehingga upaya-upaya pemerintah dalam rangka untuk memperbaiki agar masyarakat itu bisa mendapatkan satu unian yang layak itu bisa terwujud namun dari itu kami juga mengimbau pada masyarakat yang saat ini akan menerima atau bentuan yang akan itu juga harus berdiskusi dan rela untuk bisa berkorban sehingga penatahan itu bisa berjalan yang baik tanpa ada pengorbanan dan kerelaan tidak mungkin kita akan memperbaiki namun bagian daripada mereka itu bisa dikembalikan dalam bentuk seperti apa tergantung dari pemerintah bisa mengukur dan bisa menata dan bisa memberikan apa yang menjadi hak-hak mereka sehingga mereka bisa mendapatkan hak dengan layak dan bisa hidup dengan layak dan bisa berkembang dan mudah-mudahan kota Ternate ke depan dalam kurung waktu yang tidak terlalu lama bisa menjadi kota yang modern dan kota yang tadi ketanya daerah umur yang non itu kami sangat mengharapkan saya warga kota Ternate mengharapkan itu terima kasih baik ya luar biasa banyak harapan yang dicoba disampaikan oleh para narasumber intinya bahwa memang pemerintah agama TV kita mengharapkan bahwa 0% untuk kumuh-kekumuhan di kota Ternate ini artinya kita bisa mewujudkan Ternate yang sehat yang modern seperti apa yang disampaikan oleh narasumber tadi saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Pak Idar Sidi Umar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan juga kepada Pak Faisal Cakra Pawaik Kepala Kasi Pelaksana Wilayah 1 BPPW Provinsi Maluku Utara dan juga kepada Pak Nuriyadin Rahman Kepala Inas Perkim Kota Ternate terima kasih sudah berbagi banyak hal di kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi publik yang menyaksikan di kesempatan ini baik Pemirsa Gamal Mati kita terasa sudah satu jam kita berdiskusi banyak lebar terkait tema kita di malam hari ini tentunya harapan kami bahwa apa yang Anda saksikan bisa bermanfaat bagi Anda dan tentunya respon yang positif untuk mendukung berbagai program di Maluku Utara khususnya di Kota Ternate ini bisa Anda lakukan dengan cara adalah mendukung segala program-program tentunya lebih layak untuk dihuni saya mau tikal bersama sejumlah kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini undur diri dari hadapan Anda dan ikuti terus program dialog spesial Senin sampai Jumat jam 8 malam hanya di Gampang Lama TV semakin mantap sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati